Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat NL Online Bertemu lagi dengan saya Dr. Ita Dan pada episode kali ini Kita akan berdiskusi tentang Apa sih perbedaan antara tumor dan kanker Tumor dan kanker Tumor dan kanker serikat tidak bisa dibedakan oleh orang awal Biasanya kita berpikir bahwa tumor dan kanker Merupakan penyakit yang sama Yaitu munculnya benjolan pada jaringan tubuh kita Namun sebenarnya tumor dan kanker itu sangat berbeda Apa bedanya? Mari kita bahas Jadi tumor adalah suatu benjolan atau jaringan tambahan Yang tidak normal yang tumbuh dalam jaringan tubuh kita Nah tumor ini bisa berupa tumor jinak Ataupun tumor ganas Nah tumor yang ganas tadi itu namanya kanker Penjelasan lainnya dari sifatnya Sebenarnya tumor itu merupakan pertumbuhan jaringan yang tidak normal dalam tubuh kita Biasanya kalau tumor itu ternyata tumbuhnya sangat cepat dan tidak terpendanti Maka kita bisa sebut bahwa tumor itu adalah tumor ganas atau kanker Sedangkan kalau tumor jinak dia cenderung tidak bertumbuh atau pandat Pertumbuhnya telan sekali Kemudian perbedaan berikutnya dari bentuknya Tumor jinak biasanya bentuknya itu pinggirannya rapi Sedangkan tumor ganas atau kanker biasanya pinggirannya tidak teratur Tumor ganas atau kanker bisa juga berawal dari tumor atau benjolan Tapi tidak setelah kanker itu berupa benjolan atau tumor Misalnya kanker darah atau lingkimian Atau lymphoma misalnya itu tidak berupa benjolan Untuk membedakan dan memastikan apakah jaringan yang tumbuh tidak normal ini ganas atau jinak Biasanya dokter akan melakukan periksaan biopsi Atau mengambil cainan sedikit dari tumor itu Dan memeriksa di bawah mikroskop Dari situ baru ketahuan bahwa jenis tumornya ini jinak atau ganas Perbedaan berikutnya dari sisi kecepatan pertumbuhannya Kalau tumor jinak cenderung tumbuh dengan telan dan lambat Sedangkan pada tumor ganas atau kanker Pertumbuhan sel jaringannya sangat cepat dan tidak terkendali Bahkan sel kanker juga mengambil nutrisi dari sel-sel sehat di sekitarnya Itulah kenapa sel kanker sangat berbahaya Kemudian perbedaan berikutnya adalah dari cara penyebarannya Maupun bagaimana dia bersikap pada jaringan sekitarnya Kalau tumor jinak dia cenderung tidak menyebar Dan tidak merusak sel-sel jaringan sehat di sekitarnya Sebaliknya pada sel tumor ganas atau kanker Dia dengan cepat menyebar ke tempat lain Ke organ-organ tubuh yang lain Dan dia juga merusak organ tubuh kita yang sehat Itulah kenapa sel kanker Karena dia menyebar dengan cepat Dan dia merusak jaringan di sekitarnya yang sehat Sentatus harus segera dideteksi dengan cepat Pada saat dia masih dini Itu pentingnya untuk mencegah penyebaran yang terlalu berbahaya Dan yang terakhir Perbedaan tumor dan kanker adalah dari cara penanganannya Kalau tumor jinak keadaan tidak utuh penanganan Dia bisa mengecil sendiri atau dibiarkan saja Meskipun tetap perlu dipantau Supaya tidak sampai menyebabkan berubah menjadi tumor ganas Tapi kalau kanker Sejak awal harus sebenarnya dilewat treatment atau penanganan Supaya dia tidak semakin menyebabkan cepat dan berkembang Tidak terkendal dengan tubuh kita Bagaimana cara penanganannya Maka biasanya dokter akan menyesal dulu Dari mana sampai mana stadium kanker tersebut Baru dokter akan menentukan harus dilakukan treatment apa Berbagai macam terampi kanker Tentu kita sudah tahu Kalau dalam kondisi yang dimana Stadium kankernya masih awal Atau dini Biasanya dilakukan pembedahan Misalnya Tetapi pada stadium akhir Seperti stadium 3 atau stadium 4 Biasanya kanker sudah sangat sulit Untuk dilakukan pembedahan Dan biasanya Terapi yang lebih diserahkan adalah Dengan radioterapi atau kemoterapi Demikian adalah Perbedaan antara tubuh dengan kanker Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih